Ulang tahun Kejaksaan atau Hari Bakti Adiaksa ke-60 di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat diperingati dengan kegiatan bakti sosial. Para pejabat teras bersama istri membagikan paket sembako kepada warga yang terkena dampak pandemi COVID-19. Pembagian sembako sesuai dengan tema Hari Bakti Adiaksa tahun ini, yaitu bakti sosial yang disesuaikan dengan kondisi bangsa ini yang dilanda pandemi COVID-19. Para pejabat teras Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan istri serta para pejabat lainnya membagikan sembako secara simbolis kepada perwakilan pengurus panti asuhan, sopir ojek online, petugas kebersihan jalanan, warga sekitar, sekuriti kantor, dan lainnya. Untuk seluruh Indonesia, ada sebanyak 56.000 paket sembako yang dibagikan serentak di seluruh kantor Kejaksaan Tinggi di seluruh provinsi. Sedangkan untuk Sumatera Barat dibagikan sebanyak lebih dari 1.500 paket sembako. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat akibat dampak COVID-19. Berjumlah lebih dari 56.000 paket sembako. Dan khusus untuk Sumatera Barat, kita membagikan sebanyak 1.514 paket sembako. Pembagian itu tadi kita laksanakan secara simbolis dengan mengundang beberapa rekanan, teman-teman, saudara kita, ada dari kandal, ada dari panti, dari apa terwakil. Nah, nanti sisanya akan kita salurkan langsung ke masing-masing panti asuhan. Selain secara simbolis, pembagian sembako juga dilakukan beberapa panti asuhan di Kota Padang. Para pejabat Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat akan mendatangi sejumlah panti asuhan, satu persatu, dengan membawa paket sembako yang akan dibagikan tersebut. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang.